Intro Universitas Dinabika Bangsa atau UNAMA kembali menggelar prosesi Wisuda ke-18 Wisuda diselenggarakan sebanyak dua sesi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 bertempat di Ratu Convention Center Jambi Pada acara tersebut, Universitas Dinabika Bangsa mewisudai sebanyak 772 wisudawan yang terdiri dari 41 dari program Pasca Sarjana dan 719 program Sarjana serta 12 dari program Diploma 3 Dalam wisuda tersebut, mengungsung tema Universitas Dinabika Bangsa laksanakan wisuda ke-18 wisudawan UNAMA siap berkontribusi di era AI Pembukaan sidang terbuka senat oleh Rektor Universitas Dinabika Bangsa Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Sidang terbuka Senat Universitas Dinabika Bangsa Jambi Sesi 1 dalam rangka wisuda ke-13 Program Pasca Sarjana dan wisuda ke-18 Program Sarjana serta wisuda ke-5 Program Diploma 3 pada hari ini Sabtu tanggal 25 November 2023 secara resmi dibuka Sambutan Bapak Wakil dari LLDT Wilayah 10 Kami sampaikan juga selamat kepada Ketua Ayasan Pembina Ayasan daripada Dinamika Bangsa beserta Rektor UNAMA dan seluruh pimpinan Sipitas Akademika Universitas Dinamika Bangsa yang telah peduli atas segala pengabdiannya dalam memajukan dunia pendidikan khususnya di daerah Kota Jambi dan Provinsi Jambi pada umumnya Bapak Ibu nanti kita sama-sama akan menyaksikan pelantikan 361 lulusan dimana pada saat ini sampai saat ini UNAMA atau Universitas Dinamika Bangsa telah menghasilkan 7.801 lulusan jumlah ini tentunya sudah cukup banyak sekaligus dijadikan sebagai indikator pencapaian yang imprensif dan membanggakan itu sepantasnya lah kami dari LTI mengucapkan selamat kepada pimpinan dan para dosen beserta seluruh Sipitas Akademika secara bersama-sama telah membina dan mengembangkan pengguran tinggi ini semoga masa-masa mendatang jumlah lulusan ini dapat lebih ditingkatkan lagi baik dalam jumlah maupun dalam kualitas Rektor Universitas Dinamika Bangsa Setiawan ACGAF STM MSI PHD menyebutkan kegiatan wisuda yang digelar bersifat terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan pelaksanaan wisuda dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi pagi dan sesi siang Dalam sambutannya, Rektor Unama Setiawan ACGAF STM MSI PHD menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati dia juga berpesan agar para wisudawan dan wisudawati dapat beradaptasi dengan perubahan dan persaingan di era digital khususnya di bidang kecerdasan buatan atau AI Generasi milenial yang lahir di era digital Oleh karena itu, kalian harus siap bersaing dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi termasuk perkembangan AI Bapak Ibu yang berbahagia pertama-tama izinkan kami menyampaikan informasi terkait jumlah lulusan yang akan diwisuda di kegiatan wisuda Universitas Dinamika Bangsa kali ini yang totalnya adalah 772 orang Kemudian sampai dengan hari ini Bapak Ibu sekalian Kampus Universitas Dinamika Bangsa telah memiliki alumni tadi sudah disebutkan oleh Pak Anton itu sebanyak 7.801 orang dimana alumni kita ini tersebar diantaranya di kota Padang Palembang, Batam, Pekanbaru, Jakarta dan beberapa alumni kita ada di luar negeri salah satunya alumni kita sedang menumpuh pendidikan di UCL University di London dengan program beasiswa Bapak Ibu yang berbahagia selanjutkan izinan kami menyampaikan laporan perkembangan Kampus Universitas Dinamika Bangsa sampai dengan saat ini Pada tahun 2023 ini Universitas Dinamika Bangsa telah genap berusia 20 tahun menyelenggarakan pendidikan jika kita hitung sejak berdirinya stikom Dinamika Bangsa Tentunya Kampus Universitas Dinamika senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja perguruan tingginya Hadirin yang berbahagia Universitas Dinamika Bangsa dengan dukungan yayasan meyakini bahwa sumber daya manusia adalah aset yang paling penting untuk kemajuan kampus karena itu peningkatan pendidikan SDM dosen dan tenaga pendidik menjadi salah satu fokus program kerja kami telah berhasil menyelesaikan program kerja peningkatan SDM pada tahun-tahun yang lalu dengan menghasilkan 7 orang doktor di tahun depan kami akan kembali mengirimkan tenaga pengajar untuk disekolahkan ke S3 dengan sebanyak 15 orang dalam kegiatan wisuda ini juga diberikan penghargaan khusus bagi wisudawan terbaik dari masing-masing prodi yang mendapat predikat dengan pujian selain itu dalam wisuda tersebut diberikan penghargaan terhadap wisudawan lulusan terbaik berikut merupakan nama-nama lulusan terbaik yang pertama Muhammad Bilal Al-Fayyad Prodi Teknik Informatika dengan IPK 3,99 predikat pujian Apriani Prodi Sistem Informasi dengan IPK 3,99 predikat pujian Yufentio Laksana Putra Prodi Sistem Komputer IPK 3,91 predikat pujian Miranti Yudistira Prodi Magister Sistem Komputer IPK 4 predikat pujian Kesya Muhammad Reski Prodi Manajemen Informatika dengan IPK 3,82 predikat pujian Gita Melati Prodi Komputerisasi Akutansi IPK 3,92 predikat pujian Terima kasih telah menonton! PEMBICS PEMBICS Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan Bishudang program Sarjana Magister dan dan sampai dengan saat ini tahun 2023 kita punya aluni sebanyak 7.801 orang dimana para aluni kita tersebar baik di dalam dan di luar negeri masalah satunya untuk aluni kita di luar negeri ada yang sedang studi S2 di Universitas UU Sika U0 dalam program beasiswa nah dalam acara hari ini juga kami mengucapkan selamat kepada seluruh wisada wajah semoga kedepannya punya karir yang bagus dan selalu dapat membawa nama baik Universitas dinamika bangsa selamat menikmati 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 wahyu ampun Ahmad Sirki Rizal Pernanda Ahmad Azi Akbar Nugraha Triokta Butra Uli Lamri Aditya Februsi Novika Surya Hassana Arif Yofi Nanda Putra John Deville Mario Wardana Putra Yoga Pramodhya Mumtaz Ilham Syafatullah Rizki Okta Fandi Prawira Muhammad Lufi Rizki Darmawan Muhammad Dimas Mahendra Dhani Satutra Muhammad Hibadullah Ashidiki Akman Susi Oktalifa Dela Utami Putri Eka Aryani Yuda Anugra Doni Adi Putra Indra Gunawan Dimas Yuda Prawira Wahyu Illahi Zabilal Muhtadi Prasetyo Adi Wahyudi Aji Gasa Rido Aranca Oktama Zaneta Hanis Amairan M. Akbar Zulkifli M. Akbar Zulkifli M. Ilham Nuradinda Inung Fadkur Rahmawati M. Perbahan M. Perbahan Jadina Ateh Kuka M. Perbahan M. Perbahan M. Perbahan M. Perbahan Aryansyah Muhammad Adirian Muhammad Nido Sabutera Muhammad Raflian Sa Surya Maulana Sabutera Nada Aprilia Zudianti Dwi Rahmasari Melda Zedriani Tisa Cantika Sinta Purnama Sari Hany Prastiwi Nanda Gina Dita Bebianti Frisco Adrian Aditya Aldi Pratama Riki Chandra Simanjunta Bayu Apriliansyah Desi Ayu Ramadanti Anjani Prasetya Babel Tio Karinina Babel Tio Karinina Babel Tio Karinina Babel Tio Karinina Abel O Erde Babel Tio Karinina Babel Tio Karinina Babel Tio Karinina Erliche ��ina corpses